kita coba hasilnya ya saya atur rasanya oke kita hari ini mau masak ikan dapet kiriman dari temen temen nelayan langsung kita masak ini ikannya adalah ikan kapu nih kita harus bersihkan dulu ini kulitnya luar biasa ini nanti kita akan masak ikan rebus ikan rebus itu bumbunya dulu saya lirik itu di penjual penjual apa panjir jalan gitu dia bumbunya itu bawang merah bawang putih garam kemudian belimbing huluh kemudian rebus gitu saja tapi lakunya minta ampun tuh luar biasa di berau kalimantan timur kemudian saya praktekkan di rumah rupanya enak juga cuman hari ini anak buah nyari belimbing huluh belum dapat jadi kalau misalnya tidak ada belimbing huluh kita ganti dengan jeruk ya supaya untuk menghilangkan amis jeruk virus saja ini bagus untuk orang-orang yang menghindari minyak kolesterol tapi ini segar banget kok luar biasa juga enak selamat menikmati aduh guys ini durinya sangat keras ini tinggal sedikit saja aduh berdarah-darah tapi ini memang berat kerjanya ini tidak mau selesai nah udah beres udah bersih tinggal kita potong-potong nanti kita cuci pakai air yang mengalir oke setelah kita potong-potong kita cuci bersih ya jadi kalau ini memang ikannya kecil lebih lebih enak kalau susah kalau besar susah nge-repot jadi beliannya kecil-kecil yang satu porsi satu porsi gitu jadi kalau ini kan nggak nggak adanya ini adanya yang besar setelah kita cuci bersih kemudian kita tiriskan kita siapkan bumbunya oke tadi kita udah siapin ikannya ikannya tuh bisa macam-macam ikan kerapu bawal ikan putih baronang semua bisa direbus ya semua non-kulestrol nah ini bumbunya pakai ini pakai bawang merah bawang putih nah satunya tadi itu kita udah dapat informasi ada belimbing buluh yang di penjual ketiga itu nah tadi kita minta karena nyari di pasar rupanya nggak ada tapi kalau memang nggak ada itu nggak ada belimbing buluh bisa dikasih ganti jeruk ya jeruk supaya segar dan mantap untuk buka puasa ya kan ini gampang bener tapi juga kita harus ada pemanis-pemanisnya lagi lah ya buat tadinya kayak daun-daun gini daun bawang kemudian supaya kelihatan kotor-kotor dikit masakannya nggak bening-bening banget ya kan selain itu bisa dia mantap garam secukupnya ya nggak usah pakai MSG udah mantep tuh tuh kasih gula dikit lah biar aroma gula garam tuh pengganti dari MSG bisa dicoba teman-teman ini simple tapi ini waktu tuh ya kayak apa lambungan gitu lah warungnya tuh luar biasa ngantrinya kayak penuh tuh makanya saya lirik bumbunya tapi ya saya telepon juga sih saya mau coba di rumah ternyata yang punya membulikan jadi alhamdulillah kita bisa dapet bumbunya tapi kalau di bangka ini bangka ya bangka ini orang makanannya biasanya lempah kuning itu juga mantep banget ciri khas dari cuman kita ini variasi aja nggak pakai kunyit ya kalau lempah kuning pakai kunyit yang sama-sama makanan laut mantap sama-sama sehat ini variasi aja supaya kita ada banyak warisan budaya non-fisik ya budaya heritas bangsa itu harus kita lestarikan nah ini termasuk kita lestarikan dapet anunya belimbingnya ya dapat coba disini ini belimbing wuluh dapet dari K3 terima kasih mas apa tuh mas Yoy ya mas Yoy terima kasih karena nyari pasar nggak ada ini belimbing wuluh ini untuk sekrenya-sekrenya kalau lempah kuning itu dikasih nanas tapi ini kasih belimung wuluh jadi betul-betul rasa juicinya macam dapat lah ya jadi kita siapkan bawang putih bawang merah bawang bumbay ini campuran aja lah ya bawang putih bawang merah sudah cukup ini supaya kemanis aja ya kan bisa ditumbuk bisa diiris-iris aja kalau sudah kita simpan ini kita potongin yang paling penting yang paling mantap jeruk diganti bisa ini adalah belimbing wuluh cukup cukup tapi mantap ini betul-betul harus coba di rumah ya sehat ikannya boleh apa aja pecah rap biar mantap guys ya udah dikasih jeruk kita rebus aja ikannya ya lebih close up sedikit air jeruk garam kalau perlu ada garam nanti kita tambahkan ini langsung aja guys gak usah diaduk-aduk model preman tambahkan selai daun daun salam baru belimbingnya naik terakhir belimbingnya terakhir kemarin anggota pernah nanya ya mangkah ini gak usah pakai sarung tangan kayak di India ya biar mantap street food street food India itu gak usah pakai sarung tangan jadi rasa-rasa keringat saya itu dirasakan betul enaknya jorok kali ya biar aja lah yang penting mereka gak lihat lihat videonya abis makan dia abis makan baru lihat videonya stress gak stress lah biar lah street food India ada juga di Indonesia biasa itu tapi udah cuci tangan udah bersih gak ada masalah guys segera cukup lah ini aja nanti kita tambah semangkah semangkah ini ya kan biar seger dan juicy gua tungguin lama betul lo kasih resep yang bagus nih ini pak wakil bubati kita datang jadi ada acara jadi kita berpisah ini resep tadi yang aku bilang tadi tapi karena udah selesai loh aku kasih tugas ini ikan-ikan ikan-ikan waduh ini bedara-bedara tanganku nanti kamu bantuin aku masak tempe aja lah, kamu kan gampang ini tempe nih tempe aja kamu coba merah belimbing hulu nih, tapi belum masak belum belimbing hulu nih biar mantap lo bersihinin lah ini nih, kita kasih tugas nih bersihin apa ya? biar lo ada kerja dikit lah jangan makan doang sambil ngomong ini di rebus dulu begitu dia direbus atau bumbunya dulu direbus, begitu bumbunya udah masak, matang baru ikannya dimasukin oh iya, ini koboy koboy oh iya ini koboy ngasih tau ini koboy dari hutan ini lama sekali gak ada bumbu-bumbuan bareng, kita masak semua kita rebus iya benar juga ya baru datang guys padahal kita udah capek-capek gue tadi doain dari rumah masalahnya ya es buah udah jadi terus kita tinggal masak ini tempe aja tempe sama tahu goreng ini kan kemarin gak muat ada yang bilang higienis gak higienis kan ya gak ada higienis kita street food india higienis itu tergantuk tangannya di biji apa enggak saya ini dari biji dulu enggak, saya gak cuci ini pake saran tangan guys saran tangannya susu gak higienis itu loh ini saran tangan mayat ini saran tangan mayat dibawa kesini ini untuk kimia tapi enggak lah boleh kali non latex boleh lah boleh cuma jorok banget untuk apa mayat ini untuk bedah mayat pokoknya makanannya asik deh bobo mayat gitu ini lah nah nih sip ini nanti kekecilan ya jadi kalian buatan memang karena kita orang laut orang besok jadi ahlinya masak ikan lempah kuning lempah kuning tapi ini memang yang tadi saya bahas tentang lempah kuning itu merupakan herites budaya non-fisik tapi ini makanan ini bukan lempah kuning tapi ikan rebus aja ini ya sebenarnya ini di masakan orang Cina itu juga iya jadi kalau di nenek saya dulu sering masak kayak gini bahkan nenek saya itu ikan sengaja di fermentasi sama dia agak bau jadinya oh ikan itu yang kayak telur bau itu iya jadi dibuat bau tiga hari baru dimasak sama dia uh keren banget itu badek namanya kalau di jawa ikan badek iwak badek iwak yang udah mau bau oke guys kita nunggu matang itu ya ya guys ikannya sudah kita masukin apinya sudah kita nyalain tinggal nunggu mendidih ya ini ini pada buka bersama di rumah kapol 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 ada kenapa ini saya sedangkan ini kita coba hasilnya ya kayak apa rasanya enak 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 gak enak gak enak gak enak gak enak 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 mantap juga jempolnya jempolnya jempol enak ini bak wangi mausahaan raden masuji terima kasih Sub indo by broth3rmax